Jadi leadership itu ya memang bagus harus dirinya dengan kemampuan ya Harus dengan kemampuan, pengalaman yang panjang Skill, terutama soft skill ya Beberapa soft skill ya untuk negosiasi, komunikasi, itu perlulah Saya mau makan siang sama istri gitu kan Kan bisa direncanakan gitu kan, karena deket situ Ya udah nanti WA istri Eh nanti jam abis duhur kita ketemu sini makan gitu Itu walaupun cuma sejam itu kan interaksi itu kan sangat berkualitas gitu loh Matiin HP atau tutup HP yaudah ngobrol sampe makan Komunikasi itu harus dibangun gak ujuk-ujuk Harus dari muda harus terus gitu ya Cara kita manggil, cara kita begini Itu orang udah pedah-pedah tau kan Harusnya kan dipupuk dari muda Dari mulai hari pertama nikah harusnya gitu ya Dibangun kebiasaan itu Teruslah jangan lelah untuk beramah soleh gitu Karena amah soleh ini akan membawa berkah Dari sisi manapun gitu Rencana kita itu bisa terwujud Doa kita bisa tergapul Itu karena kita terus beramah soleh dengan niat tentunya Semata-mata karena Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama saya Ben Kasyavani Di Linestalk Liners apa kabar? It's been a while ya Ketemu sama saya udah lama banget Mungkin beberapa bulan kita gak pernah muncul lagi Tapi hari ini kita kembali bersama dengan tim Liners yang luar biasa Dan hari ini kehormatan banget karena tim Linestalk kedatangan sekum atau sekretaris umum DPP LDI seluruh Indonesia Ada Papa Dodi Taufik Wijaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini dia ini baru namanya bos yang saya Rami 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 Kalau bosnya santai Suasanya santai Alhamdulillah Tapi kadang-kadang ada bos tegang sih Ini juga tegang suaranya om Om sehat om ya? Sehat Alhamdulillah sehat Lancar barokah Amin 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 Kita juga mendoakan nih buat Liners juga tadi lupa Disampai mau doain Mereka juga mudah-mudahan sehat semuanya Amin Kenapa om doa diri itu aku panggilnya om Karena bingung juga Kadang-kadang beberapa pejabat-pejabat tanda kutip nih ya Di DPP kan ke teman-teman bapak kan Pertama kali kenalin pasti bukan acara organisasi Pasti urusannya urusan pertemanan sama bapak Gitu panggil om tapi keturusan Panggil mas juga gak apa-apa Biar muda Tapi om sama mas Kalau muda sih mesti ketanda muda om Alhamdulillah Gak usah ngomongin angka loh Angka itu cuman umur Angka cuma ada di umur Kesibukan untuk mempunyai posisi sebagai sekum Ini sekarang lumayan hektik kah di awal tahun ini om Atau santai Jadi memang sejak persiapan rak kernas kemarin Memang rutinitasnya memang DPP ini Intensitas kegiatannya semakin meningkat terus Apalagi menjelang persiapan rak kernas kemarin itu Ya lumayan sibuk Pagi siang malam sore Iya kayaknya semuanya kerjanya Kontak manting ya Tapi alhamdulillah sekarang ini kan Sejak covid ya kemarin Kalau diskusi atau musyawaroh atau rapat Itu tidak perlu hadir fisik gitu Kadang-kadang fisik Kadang-kadang bisa online Jadi bisa merangkep-rangkep kegiatan Iya bisa remote juga om ya Betul Terus bisa multitasking juga sambil ngerjain Ini masih jalan juga Karena harus balansnya ada kerjaan karir, kantor Ada juga masalah-masalah keumatan Ada juga organisasi DPP Kalau menjadi sekretaris umum DPP Itu salah satu hal yang mungkin sekarang banyak menyibukkan Om Dodi Tapi di luar itu Om Dodi juga punya Kalau tadi cerita pekerjaan di luar itu sendiri Mungkin dari sekian banyak pekerjaan yang pernah dijalani Sekarang Om Dodi menjabat sebagai finance director NCFO PT Media Telekomunikasi Mandiri Dan pernah menjawab sebagai presiden, director dan CEO PT Bakri Tower Eh sorry PT Bakri Power Itu kan satu pekerjaan yang bisa dibilang apa ya Boleh bilang prestisius Sangat prestisius Oke Ini kita bahasnya satu persatu Tapi aku mau mundur dulu nih om Mundur jauh Om Dodi pernah cerita sebenarnya sama gue Kayak gimana perjalanannya sekolah di Ostalib Kemarin juga terakhir di Amerika juga Padahal memulai sekolah juga di Jakarta Di Stan om ya Di Stan Jakarta Ceritanya om mundur dulu Om Dodi itu besar dimana Lahir Jakarta om ya Lahir di Jakarta Cuma orang tua gak asli Jakarta Satu dari Sumatera Utara Bapak saya dari Cirebon Jawa Barat Lahir di Jakarta Oh apa namanya pasal kecil seperti apa Sekolah SD SMP SMA Semua Sebenernya ada pindah-pindahnya SMP itu Saya Tiga tahun itu di Jeddah Jadi bapak saya dulu itu tugas sebagai Perwakilan Garuda Indonesia di Jeddah Jadi sempet sekolah di Arab saya Jadi SMP saya ya bergaulnya sama anak-anak Arab Oh gitu Ya lah itu sangat berkesan lah waktu itu ya Karena dulu tuh kalau sekolah di Jeddah itu Liburnya itu Kamis Jumat Jadi weekendnya itu Kamis dan Jumat Oh gitu ya Jadi setiap Kamis dan Jumat Hampir selalu kita ke Masjidil Haram umroh Oh iya Dari Jeddah ke Mekah kan cuma satu jam Oh jadi setiap Solat Jumat Pasti Solat Jumat itu di Haram Setiap Solat Jumat hampir ya Hampir sepanjang dua tahun setengah Hampir tiga tahun itu Di Masjidil Haram Kayak apa Waduh dulu itu Di Arab ada yang main bola depan rumah gitu gak? Iya main bola Main sepeda Kadang-kadang Tahun Aduh tahun berapa tuh Ya itu tahun 70an lah Jangan dibilang ketahuan umurnya Kayak apa masa kecil di Jeddah? Kayak gitu lah Jadi ya biasanya sih main bola Sepedahan sama anak-anak Tetangga saya itu orang Irak gitu kan Ada juga orang Saudi gitu Kadang-kadang sepeda kita bareng-bareng Dari rumah itu Rumah saya itu namanya di Tarik Madinah namanya Itu memang daerah orang-orang asing lah ya Kita naik sepeda sampai ke apa yang namanya Balat Kalau temen-temen pernah umroh tau Balat kan Tapi Balat jangan bayangin Balat seperti sekarang Balat itu tuh aduh masih jalan juga masih rusak Banyak kubangan-kubangan kayak gitu Nah saya hampir setiap sore tuh naik sepeda tuh dari rumah Bayangin dari Tarik Madinah ke Balat itu Kira-kira mungkin berapa kilo ya Mungkin ada 10-15 kilo lah Ya paling keseharianya itu Main bola sepeda udah Ini kan Om Dodi apa namanya Sekolah aja banyak terus kayaknya seneng ya Sekolah tuh seneng om ya? Ya bukan seneng ya karena memang Mungkin dari apa ya Pesen orang tua kali ya Jadi ilmu itu ya bekal lah gitu Jadi memang orang tua itu gak bisa memberikan mungkin harta yang banyak Tapi ilmu yang penting ilmu gitu Karena dengan ilmu itu insya Allah ya Kita bisa hidup lah ke depan gitu Apapun yang ilmu apapun yang baik ya gitu Tapi keluarga nih kalo bicara mengenai ekonomi oke Gak yang lebih banget tapi juga gak yang Biasalah pegawai BUMN Oh pegawai BUMN Iya pegawai BUMN Jadi saya sempet sekolah disana di Jeddah Terus kemudian pindah ke Bali Denpasar Jadi hijasa SMP saya tuh SMP 1 Denpasar gitu Terus masuk SMA sebentar Terus bapak tugas ke Makassar Dulu namanya Ujung Pandang Sempet SMA sebentar disana Terus saya minta karena saya mau kuliah di Jakarta Saya minta pindah SMA nya ke Jakarta Saya sekolah di SMA 1 Jakarta Alhamdulillah karena SMA 1 itu di Budi Utomo Di mana itu lapangan banteng Depan itu kan Kementerian Keuangan Jadi daftar STAN itu gak nyebrang Oh jadi pertama kali daftar ke STAN makanya kamu nanya tuh Ketertarikan sama akutan sih karena emang deket atau Ya karena memang tadinya kan memang mau Apa jadi insinyur perminyakan lah ceritanya gitu Jadi saya waktu itu di ITB diterima di farmasi bukan di teknik perminyakan Di STAN diterima akhirnya saya minta nasehat nih ke salah satu kakek saya lah yang dosen Udah kamu masuk STAN aja sekolahnya gratis enak Dan paling bagus kan di Indonesia ya Sekarang ini untuk pendidikan akuntansi iya selain UI ya Karena waktu itu pendidikannya pendidikan profesi kalau STAN itu Artinya orang-orang yang udah mau ambil akuntansi Dan memang sudah dijamin lah waktu itu kan kalau gak masuk di BPKP Kementerian Keuangan atau Kementerian-Kementerian yang memang memerlukan tenaga akuntansi gitu Iya gak pernah kepikiran nih kita sekolah Sekolah apa yang banyak duitnya yang ngurusin duit Akuntansi apalagi Duit orang tapi Iya walaupun pegang duit orang Kalau pegang duit orang tapi gak pernah boseng let duit om ya Alhamdulillah Iya loh akuntansi saya dulu waktu sekolah om Itu kan akuntansi pelajaran paling basic lu cuma nyimbangin buku doang kan Gak pernah nyimbang gue Karena ini beda mulu nih Balans lah Tapi matematika berarti bagus om ya Mutlak gak orang yang pinter akuntansi matematika Sebenarnya logik aja sih ya Karena dulu saya juga IPA ya SMA nya Gak pernah belajar tata buku gak pernah belajar akuntansi Waktu awal-awal juga kaget gitu kan Akuntansi ini apa nih kan Tapi ya alhamdulillah gitu Dengan kalau logiknya jalan Insya Allah sih ya cepet ya gak bisa ngikutin Ya alhamdulillah bisa lulus kan Sementara stand dulu kan dihantui oleh DO kan Drop out Jadi angkatan saya itu yang drop out di Naik kelas 1 ke kelas 2 itu Itu sekitar 90-an atau 80-an orang Astaga Iya Itu drop out atau cabut berjamai Iya Jadi ratusan Jadi satu angkatan itu 300 berapa Itu yang lulus sampai akuntan itu cuma 200 something lah Gitu Saya ditempatkan di Kementerian Keuangan Ya terus saya menjadi pegawai negeri Berkarir sebagai pegawai negeri Sampai umur sekitar 34 lah Dan saya juga mengambil beasiswa waktu itu ada namanya AusAid ya Dulu namanya AusAid terus kemudian menjadi ADS Australian Development Scholarship Nah saya ambil itu alhamdulillah lulus Saya sekolah akuntansi lagi di salah satu universitas di Australia University of New South Wales di Sydney waktu itu Itu ambil program S2 waktu itu Gitu Alhamdulillah bisa lulus Ya dapet Namanya gelarnya itu Master of Commerce Tapi saya ambil super spesialisnya Advanced Specialization in Accounting Gitu Jadi accounting ya Dikelotokin lagi disitu Selama 2 tahun Berarti artinya Pemilihan jurus Majernya Sekolahnya apa Dari kecil sudah tau Om Lodi tau Udah tau nih Gue mau sekolahnya ini Jurusannya ini Enggak sih Enggak itu berjalannya Berjalannya waktu aja Gitu kan Berjalannya waktu Karena juga minta Nasehat Minta masukan dari Orang-orang yang kita anggap Memang tau lah Dunia karir ke depan Kalau tadinya sih Saya pengennya jadi Insinyur perminyakan Tadi yang saya bilang Gitu Karena waktu itu Oh Indonesia ternyata Reserve Cadangan minyaknya besar Eh ternyata salah kan Kemarin ini udah keluar Dari anggota OPEC Karena sekarang kita Net importer minyak Gitu loh Tapi temen-temen saya Yang dilulusan Insinyur perminyakan Ya karirnya sekarang Di luar negeri sekarang Ya ada yang di Saffron Ada yang dimana-mana lah Selam bersih Iya kan Sekarang buat anak-anak Yang sekolah sekarang nih om Seiring berjalannya waktu Jamanku aja masih ngerasa Ya sekolah itu kita buat karir kan Pemilihan kerja yang Pemilihan kerja yang Settled Yang pasti Yang pasti-pasti aja deh Orang tua begitu Tapi sekarang eranya berubah Sekarang eranya berubah Gitu Anak-anak saya aja Nggak saya arahkan menjadi Apa sih Akademisi atau teknokrat ya Harus S1 S2 enggak Karena sekarang lebih banyak Yang terserap oleh industri Ya atau karir itu Justru vokasi Nah ini marik Nah vokasi itu Memang trennya kesini Semakin meningkat Karena orang spesialisasi kan Boleh lebih spesifik kok Ini buat temen-temen juga nih Mungkin ada yang lagi Milih sekolah Misal ya Kalau misalnya orang cintanya Menjadi dokter Enggak harus jadi dokter Karena dokter itu kan Panjang sekolahnya Dan di Indonesia ini Insya Allah masih mahal Saya sekolah hukum Tapi lamanya kayak dokter om Sekolah hukum Tapi lamanya 9 tahun Sekolah sambil dihukum Jadi daripada jadi dokter Misalnya panjang Ambil jurusan vokasi Kan vokasi terkait dengan kedokteran Banyak ya Ada perawat Ada paramedik Ada vokasi terkait Misalnya mengoperasikan Mesin ronsen Ada vokasi Mengoperasikan mesin City scan Itu sekolahnya Yang enggak lama Satu tahun dua tahun Lulus langsung kerja Di rumah sakit Dan pada saat kerja Kadang-kadang pun Bisa Bisa pivot-pivot Bisa Dari sini tiba-tiba Endapnya disini Belajarnya sambil berjalan Oh iya itu Itu sering terjadi Nah misalnya ini Misalnya anak Lulusan vokasi Kerja ya Misalnya di rumah sakit Terus Karena dia sudah Mendapatkan penghasilan Dia bisa sisikan Dia bisa kuliah Kuliah apapun Sore Untuk menambah Jenjang karirnya Dengan pendidikan tertentu Jadi Ya antara dua pada saat dia memilih Daripada gue Ini bukan berarti salah ya Artinya Milih sekolah yang panjang Nanti kerjanya makin lama Mendingan sekarang Mungkin yang bisa lebih cepat Tapi disitu nanti Akhirnya baru ambil sekolah lagi Karena pendidikan sambil berjalan Sambil bekerja gitu Nanti karena Mandirinya akan lebih cepat Kalau sekolahnya Enggak terlalu lama ya Artinya sekolah Yang programnya itu Langsung bisa diserap oleh Langsung diserap Iya Tapi Om Rodi juga punya pengalaman Sekolah dan bekerja Di saat itu Oh pernah Waktu sekolah Waktu saya ambil S2 Itu sambil kerja Di Australia itu sambil kerja Kan biasalah ya Anak studi Dan Alhamdulillahnya itu Semenjak saya Sekolah di Australia itu Beberapa minggu kemudian Dapat kerjaan Full time lah Karena kuliah S2 itu Biasanya kan sore Gitu sore Jadi jam 7 Sampai jam 4 Saya kerja Setelah itu Saya ke kampus Gitu Tapi gak tiap hari kan Kalau kuliah S2 kan Paling 3 kali seminggu Yang banyak sisanya kan Baca buku Reading materials Bikin riset Gitu Mini riset Segala macem Jadi memang Alokasi waktu itu Memang harus Ya kadang-kadang sih Kalau udah deadline itu Kadang-kadang 3 malem 4 malem gak tidur Ya pernah Gitu kan Karena ngejar deadline Karena paginya nyari duit Itu tadi hal-hal yang Saya tidak kerjakan waktu kuliah Jadi manajemen waktu itu Yang penting Manajemen waktu Manajemen waktu ya Tuh penting banget tuh Anak-anak muda sekarang nih Biasanya manajemen waktunya Yang agak keteteran Agak parah SK Dari dulu kan kuliah berubah Tapi sistem SKS Kebut semalam tuh Emang dari dulu gak pernah berubah Masih ada Sampai sekarang tuh Setelah kuliah Kalau om D sendiri Begitu selesai dari Australia Sekolah lagi Oh sorry Kayaknya gak ya Langsung kerja dulu Saya kerja di Kementerian Keuangan kan Tugas disitu Terus kemudian Memang dari awal Itu saya sudah Memikirkan Apa Career path ya Nah itu betul Saya mau kerja sebagai Pegawai Negeri Terus saya juga punya rencana Mau kerja di salah satu perusahaan TBK Setelah itu baru saya mau jadi pengusaha Itu career path saya dulu Waktu saya kuliah ya Udah saya bikin tuh Oh saat itu udah Udah Pokoknya nanti Saya belajar Bagaimana jadi pegawai Karena kan saya udah di stun waktu itu Wah saya harus jadi pegawai negeri dulu nih Terus bagaimana saya nanti bisa kerja di salah satu perusahaan yang Bukan perusahaan besar Tapi perusahaan yang listed company Yang paling tidak Management dan sistemnya itu sudah baku Jadi kalau perusahaan yang sudah terdaftar di Pasar modal Itu biasanya kan Requirementnya ketat Jadi manajemennya harus Ada certain level lah ya Gitu kan Nah saya mau belajar disitu Terus kemudian Baru saya merintis Mungkin usaha sendiri gitu Atau bergabung dengan teman-teman Jadi pemegang saham lah Bukan jadi Direksi atau pegawai Ini informasi sedikit Maksudnya perusahaan listed Mungkin yang tau Ada yang mungkin paham Tapi masih sedikit sedikit Maksudnya adalah perusahaan yang sahamnya sudah bisa dimiliki oleh masyarakat luas Nah pada saat sahamnya Sudah menjadi public company Itu semua keuangan itu terbuka Artinya semua di audit Transparan Transparan Dan itu yang tadi dibilang sama Om Dodi Bahwa sistemnya sudah ada Sistemnya sudah ada dan standar baku lah Bedanya apa om Sama Kalau kita Apa yang Om Dodi saat itu kejar Kenapa harus perusahaan TBK Apa bedanya dengan perusahaan Apa sebagai karyawan yang bergabung kita Dampaknya apa Kalau perusahaan TBK itu Biasanya dari sisi Semua sistem Management dan lainnya Sudah standar lah Perusahaan TBK Dan bisa diakses Siapapun bisa akses Siapapun bisa akses informasinya Dan Kalau pun nanti kita Misalnya jenjang karirnya bagus Sampai jadi Masuk ke dalam board Masuk ke dalam direksi Itu bisa di Apa namanya Bisa dikenal Atau diakses oleh semua orang Di dunia bisnis Gitu Nah kemudian Banyak yang kita harus pelajari Karena beda ya Dengan perusahaan yang non TBK Dan perusahaan yang sudah TBK Yang sudah listed tadi ya Sudah terbuka maksudnya ya Kalau TBK itu terbuka ya Itu Requirement pelaporannya Kemudian cara-cara kita melaporkan Bagaimana kita Doing business Gitu kan Itu Sudah ada standarnya Dari kalau dulu Bapak PAM Sekarang OJK OJK Gitu dari OJK Jadi fully regulated lah Istilahnya Jadi kita harus Mengikuti semua regulasi itu Gitu Network lebih terbuka juga om Network makin terbuka jelas Gitu karena Disitu kan Kita kalau misalnya di keuangan Ada hubungan dengan Apa sumber-sumber Untuk kita mendapatkan Modal Sources of financing Gitu kan Terus mitra bisnis Karena sering sekali Kalau perusahaan Yang sudah listed company Sudah TBK itu Melakukan semacam Kayak Akusisi Merger Nah itu diskusinya Akan banyak melibatkan Berbagai pihak Karena begitu ada Namanya Corporate action ya Perusahaan mau ngapain gitu Itu harus melibatkan Satu kantor akuntan publik Kantor hukum Iya kan Terus kemudian mungkin aktuaria Banyak sekali profesi Yang terlibat disitu Setiap ada corporate action Jadi ini Ini kita harus bekerja Secara tim Yang networknya Akan semakin terbuka Itu udah pasti Harus ketemu sama orang Melatih soft skill kita juga Ya betul Komunikasi juga harus Bagus Gitu kan Karena menyampaikan Message yang tepat Dan pas itu Memang ada Ada ilmunya Ada skillnya Skillnya harus dilatih juga Harus dilatih Sehingga orang itu Apa yang kita sampaikan itu Paling tidak dapat poinnya lah Cepat gitu Gak usah muter-muter gitu Iya Gitu Nah akhirnya Kalau tadi bilang Waktu kuliah Career path udah bikin Salah satu yang paling dituju Adalah menjadi Kerja di sebuah perusahaan TB Kalian sepenuh Terbayang gak End up nya menjadi Presiden Director dan CEO PT Bakri Power Enggak sih Jadi sebenarnya Kalau kita kerja secara profesional Kerja sungguh-sungguh Sesuai dengan Regulasi yang ada Itu insya Allah Orang akan lihat Gitu loh Jadi career path itu Memang ditentukan Bagaimana kita Bagaimana kita melakukan Suatu pekerjaan tertentu Ya Alhamdulillah Saya waktu masuk Di Bakri Group itu ya Itu masih umur 34 tahun Kira-kira Langsung dari ASN Tindak ke situ Saya resign Terus masuk di situ Jalan tuh ya Sebagai apa Kalau boleh tahu Awalnya saya sebagai Manager Masuk manager Manager Iya Level manager Jadi saya cuma Hampir 2 tahun Gak sampai 2 tahun Jadi manager Kemudian dipromosikan Menjadi senior manager Satu tahun senior manager Saya dipromosikan Menjadi Vice President Gitu Karena memang Mungkin orang juga Melihat Apa Kualitas kerja kita ya Gitu Mengapresiasi Karena memang kebutuhan juga Perusahaan yang berkembang Karena waktu itu Di grup saya itu Memang ada beberapa Apa Inisiatif industri baru Yang harus dimasuki Lah saya kan orangnya Suka adventure ya Gitu Orang-orang ditawarin Gak ada yang mau Gitu Oke saya mau Pegang Pegang salah satu Unit usaha yang Baru Yang baru Waktu itu grup usaha saya itu Pengen memasuki Dunia infrastruktur Namanya Sementara kan Holding company ini kan Finansial lah ya Finansial company lah Artinya dia memanage Beberapa portofolio Investasi saham Gitu kan Membuat anak-anak Perusahaan baru Begitu masuk ke industri baru Ya orang kan agak Relaktan Nah saya Oleh Presiden Direktur saya Disampaikan Gimana Mau gak Mau lah saya Gitu kan Kalau konsekuensinya mau Pasti jabatan Insya Allah naik Oke Gitu Gak mungkin orang Gak appreciate kan Iya Akhirnya Alhamdulillah Unit yang dibentuk Dari baby itu Dari scratch itu Berhasil Kita dapet Portofolio Investasi Infrastruktur itu Ada tiga Ada pembangkit listrik Ada jalan tol Ya kemudian Ada proyek pipa Pipa Nah Alhamdulillah Sejak itu Ya Gak sampai Satu tahun setengah Saya masuk ke board Menjadi direksi Satu setengah tahun Karena balik lagi Ke holding Sementara Saya masih pegang Juga di unit itu Bakal ada kemungkinan Nambah lagi nih Nah begitu Berjalannya waktu Alhamdulillah Saya dari tahun 2009 2009 itu Usia saya Masih early 40s Saya sudah jadi Masuk board Dan terus Salah hati termuda Salah satu yang termuda Saat itu Ya mungkin Salah satu yang termuda Karena dirut saya Lebih muda Satu tahun Wah muda-muda berarti ya Iya muda-muda 40an waktu itu Ini ibaratnya Kalau lagi main game Push ranknya cepat juga nih Push rank langsung ke apa tuh Level mobile legendnya Udah lumayan tinggi tuh Iya Cepat juga kan Setahun setahun Rajin main berarti Tapi sekarang sebenarnya Banyak eksekutif Eksekutif yang lebih muda Bahkan di umur 30 35 Itu orang bisa jadi eksekutif Bahkan jadi menteri Menteri sekarang umur 30an Gitu Jadi leadership itu Ya Memang Bagus harus dirinya Dengan kemampuan ya Dengan kemampuan Pengalaman yang panjang Skill Terutama soft skill Beberapa soft skill Untuk negosiasi Komunikasi Itu perlu lah Gitu Ini sedikit ya mungkin Buat apa namanya Apa yang orang harus miliki Pada saat kita bekerja Di perusahaan Terserah mau TBK Pokoknya teman-teman Yang mungkin bekerja nih sekarang Apa yang harus mereka punya Sehingga mereka punya Speed atau pace Yang gak tau Bisa cepat Seperti om Dodi Atau Harus fokus Terhadap Skill yang memang Dia mau jual Kan sebenarnya Kalau kita kerja di dalam perusahaan Kita selling our skill kan Kita menjual Apa sih lu bisa apa gitu Nah kalau saya fokus Misalnya Oh saya Karena Saya fokus di akuntansi Tapi akuntansi kan luas Banyak lagi yang bisa Banyak yang bisa Saya fokus ke Risk sama compliance Itu yang orang gak Gak sentuh Karena memang Males orang mau disitu ya Jadi kayak internal Internal audit Risk management Sama compliance Itu masih sedikit Mencari speciality berarti om ya Mencari speciality Saya buat mulai Mencari info Misalnya Saya ambil sertifikasi Internasional Gitu Selain chartered accountant Tentunya ya Untuk ikatan akuntan Indonesia di Indonesia ini Saya ambil Namanya certified Internal auditor Disitulah Karena salah satu Sertifikasi yang Yang orang menganggap Dia skill dalam Risk management Istilahnya itu GRC lah Governance Risk compliance Itu salah satu Terminologi yang baku tuh Di dunia GRC Governance Governance itu How to govern Bagaimana kita Menata kelolai Tata kelola Terus bagaimana Kita mengelola Resiko Dalam suatu Organisasi bisnis Dan bagaimana kita Mengedepankan Kepatuhan Karena kalau di Perusahaan-perusahaan Finansial Itu ada Direktur Kepatuhan Namanya Compliance Director Polisinya nih Yang bukan Hanya polisi Tapi dia Mengawasi Bagaimana Semua Sistem itu Berjalan Sesuai dengan Aturan Apalagi yang Fully regulated Seperti perusahaan asuransi Bank Dan lain-lain Itu mesti ada Direktur Kepatuhannya Nah saya Ngambil disitu Spesifik Saya tingkatkan Saya ngambil CIA CIA itu gak mudah Itu Itu memang Ujiannya langsung Dari Amerika Ya Ada namanya The Institute of Internal Auditor Ya Ujiannya itu ada Empat parts Ya Kalau Satu part itu Harus bayar Sekitar 160 dolar Satu part itu Dan gak boleh Ngambil sekaligus empat Gitu Kalau dulu zaman saya Kalau sekarang kayaknya Tesnya itu bisa Kapan aja Kalau dulu cuma dua kali setahun Tesnya itu Tapi online Enggak Harus pergi Tesnya itu di Organize Kalau dulu ya Waktu saya Kalau sekarang sudah online Ada tempat tes Yang sudah disertified Biasanya ada di UI Itu Di UI Salemba Tapi sebelum Waktu zaman saya tes Itu masih Di organize secara Offline Jadi ada governor Dari sana diutus Kepatuh pusatnya di Florida Ada IIA Indonesian chapter juga Disini Nah itu yang mengawasi Menyelenggarakan Kita bayar Kemudian Biasanya ujiannya Diselenggarakan Kalau dulu saya kayak Di Manggalawana Bakti Atau dimana Karena banyak juga Peminatnya Dan waktu saya lulus Yang CIA itu Di Indonesia Itu baru 200an Seluruh Indonesia Baru 200an Iya Yang dapet Certified Internal Audit Sekarang mungkin Sudah banyak Tapi artinya Itu kan Hampir semua perusahaan Iya memang harus Kita bisa mencari celah Dimana kita berfokus Yang orang lain Mungkin gak banyak Kalau orang lain banyak Mungkin kita harus bersaing Either kita punya network Yang bagus Atau punya darah biru Ya kan Punya Apa namanya Privilege Itu baru kita bisa bersaing Tapi kalau Rata-rata air Istilahnya ya Susah Kita harus spesifik Perangnya gimana Ini Baik lagi nih Karena Biasalah kita Kalau kerja Sesuatu yang Spesifik Tapi kita gak suka Gimana balancing Antara kita kerjain Sesuatu Yang mana dulu lah Biasanya kalau Om Dodi itu gimana Kalau saya sih bukan Orang yang tipenya Mungkin memang Orang beda-beda ya Karakternya ya Kalau saya bukan orang Yang tipenya melankolis Maksudnya kalau udah suka Suka banget gitu kan Enggak Jadi memang Ya kita berpikirnya Lebih logis aja Kalau memang Ini ya kita Usahakan kita tekuni aja Gitu Kepun kalau gak suka Atau apa ya Kita tekuni Memang kalau misalnya Apa Memang sudah gak suka banget Ya itu gak nyaman juga Gitu Jadi memang Paling enak itu Kita menekuni karir Yang memang kita suka Gitu Tapi temen lain Jangan melankolis tuh Iya Gak usah dibawa Gak usah dibawa ke hati Gak usah dibawa baper Gak usah dibawa ke kantong aja Gak usah dibawa Gue suka banget Gak usah dibawa ke hati Bawa ke kantong aja Iya Karena bisnis Soal margin kan Om ya Cuan Bisnis itu margin ya Gak ada margin No bisnis kan Iya Tapi sekarang ini Gak tau ya Waktu startup mulai muncul Oh iya beda lagi Iya kan beda lagi tuh Recipnya gitu kan Gak ada margin juga jalan Gak ada jalan Karena ada future Namanya future value Iya 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 Yang dijual itu Kalau saya nih Kalau yang apa namanya Didikan lama Itu kita jual asap gitu kan Artinya jual future Iya masa depan Kayak Tesla kan gak pernah untung Tapi sahamnya naik terus gitu Tapi kan emang Karena ada inovasi gitu Ada apa Leading teknologi disitu Gitu Tapi kan namanya Orang invest sama Bisnis kita Misalnya kalian punya bisnis Terus orang invest Kan orang percaya sama visi kita kan Betul Ya jual asap tadi kan Betul Kita mempunyai projection Sama sesuatu yang kita harapkan Dari bisnis yang kita bangun Orang percaya And then orang invest gitu kan Tapi juga orang pasti akan ngeliat Milestone deliverables nya Oke Dia ada deliver gak gitu Karena kalau Banyak lah orang yang jual janji kan Tapi gak deliver Betul Dan ada milestone deliver nya itu Yang harus dipenuhi Perusahaan-perusahaan biasanya Yang semacam start up Yang deliverables nya itu Milestone nya dipenuhi Itu sahamnya bisa naik Ibaratnya tuh Orang paling ngecek Gue invest di lu Lu ada hokinya Gak tau dari mana hokinya Lu pernah ngerjain apa Ada trade record Iya Trade record tuh kayak gimana gitu Iya Sampai akhirnya di Bakri Power Kalau boleh sedikit kita bahas Pada saat disitu Tadi infrastructure yang dikerjakan Atau mungkin sudah mulai ke Semua yang berhubungan sama Power Karena saya Jadi waktu itu kan di board ya Di board di holding Itu saya Agota direksi disitu Udah lama Terus kemudian Bakri Power ini kan Salah satu Anak perusahaannya Infrastruktur Yang which is yang Termasuk saya Ada kontribusi untuk Membidani itu Itu lahir karena memang Ada kontribusi saya juga Jadi Saya waktu itu Menjabat direktur utama Bakri Power itu Itu masih menjabat Sebagai board of director Di holding Selama setahun Tapi memang Saya udah mulai Merencanakan Untuk Sedikit demi sedikit Mengurangi peran Disitu karena Saya sudah mulai Rencana untuk resign Untuk Ketahapan yang berikutnya Saya mau ikut Berbisnis dengan Partner bisnis saya Sebagai pemegang saham Bukan sebagai pegawai Artinya masih memegang Pattern yang Path yang memang Sudah direngani Sudah lama Jadi Oh ini udah waktunya nih Udah waktunya Saya harus Harus resign lah Meskipun posisi saya Masih dirut disitu Masih dirut Bakri Power dan direksi Di holding gitu Saya sudah bicara Sama pemegang saham Itu saya mau Resign nih Waktu itu saya bicara Tengah gak salah Tahun 2020 Akhirnya itu Sudah mulai Sudah mulai Saya ekspresikan Bahwa saya akan resign Urgensinya apa om? Pada saat kita Ya ibaratnya orang Kalau ditanya Karena umur Karena saya sudah Usia saya sudah Waktu itu sih belum pensiun ya Tapi udah harus mempersiapkan Sudah sampai Oh saya pokoknya Umur sekian Saya harus begini Nah untuk Mempersiapkan itu Saya harus mencari Suatu lapangan karir Yang memang Waktunya mungkin Lebih longgar Lebih longgar betul Karena kalau di Listed company Itu tuntutannya banyak banget Oh iya Tuntutannya banyak banget Loadnya Kadang-kadang kalau loadnya Lagi tinggi Itu Kita gak boleh tidur No time Iya kadang-kadang Malam ditelepon Jam setengah 2 Jam 2 Bangun malam sekalian Kayak gitu Kayak misalnya Ada isu lah Ada isu tentang laporan keuangan Misalnya ditanya sama OJK gitu Besok harus meeting di OJK Jam 9 Mau gak mau kan Kita harus persiapan Dan lain-lain gitu kan Kalau di Sinetron-sinetron Kalau bos gitu enggak Saya main sinetron Jadi bos perusahaan Kenyataan Gak ada sempet Perusahaan Apalagi kita yang bertanggung jawab Terhadap JRC tadi kan Iya kan Nah itu Mesti ditanya Mesti ditanya Oh jadi artinya Accountabilitynya itu Accountability Karena kan kita gak cuman Daripada gaji doang Tapi accountable harus kita deliver Jadi artinya Menjabat Mempunyai jabatan Sebagai presiden Dari itu CEO sebuah perusahaan TBK dan besar itu Bos tuh Dibilang kerjanya Enak-enaknya enggak Kerja betul Iya iya Karena dia harus Menentukan Policy Dari mulai perencanaan Bagaimana maka eksekusinya Dia harus nyocokkan Eksekusinya dengan perencanaan Sudah itu terjadi Deliverable nya jadi Dia harus bertanggung jawab kan Bikin report Terus ada Belum ada isu Ini isu itu kan banyak kan Ada isu tenaga kerja Ada isu sort of Apa namanya Bahan baku Atau supplier Ada isu customer Kita mau jual kemana Barang kita Itu banyak sekali Yang harus dikelola Jadi artinya Begitu Waktu tuh usia Belum usia pensiun Tapi sudah mempersiapkan Karena memang Merencana pada saat pensiun nanti Ya masih Ibaratnya Making Profit Tapi dengan waktu yang lebih sedikit Dengan waktu yang lebih Agak Lus lah Nah akhirnya saya bergabung Setelah 2020 Akhir itu Saya diminta 2021 itu Akhirnya saya dilepas Sebagai Board of Director Di holding Tapi masih ditahan Waktu itu Karena saya diminta Untuk mencari Suksesor saya Artinya Meng-grooming Meng-grooming Suksesor saya Padahal suksesor saya ini Ya sebelumnya memang Sudah dibicarakan secara informal Sudah saya rekrut Anak muda Bagus Saya grooming Alhamdulillah Begitu Sekitar 2021 Itu sudah Sebenarnya sudah bisa Cuma saya masih ditahan terus Sampai 2022 Akhir baru dirilis 2002 Desember Saya dirilis Tanggal 31 Desember itu persis 31 Desember 2022 Itu saya dirilis Tanggal 1 Januari 2023 Saya bergabung Teman-teman Yang Di perusahaan ICT ini Satri itu sudah mulai aktif Di DPP LDI ya Sudah Maksudnya Dari tahun berapa Mohon maaf Saya aktif itu Di LDI ya Itu sejak saya kuliah Saya kuliah itu Jadi ketua PAC Kelurahan Gunung Sari Selatan Sudah masuk organisasi Ya umur 20-21 Jadi ketua PAC Saya komunikasi Sama Lurah Waktu itu saya ingat banget Tahun 90 itu Pas habis Mubes keempat Itu kan Beralihnya Nama Lemkari Menjadi LDI Nah itu Saya Ngadep Lurah lah Kayak gitu lah Berapa tahun kemudian Saya Istilahnya Kalau di organisasi Karirnya naik Jadi sekretaris PC PC Kemayoran Itu Sekretaris Ya sekitar 25 25 25 Ya Nah setelah itu Baru saya jadi Bendahara DPD DKI Gitu Jadi Dulu Dulu provinsi itu namanya DPD ya Sebelum ada Apa namanya Nomenklatur baru Menjadi DPW Ya itu DPD DKI Dulu saya Bendahara DPD DKI Terus kemudian Waktu jaman Pak Abdullah Syam Almarhum ya Terus kemudian baru saya menjadi Wakil Bendahara Umum DPP LDI Itu kalau gak salah Tahun berapa ya Pokoknya seingat saya Saya ditunjuk sebagai Sekretaris Umum itu Pada saat Munas di Surabaya Tahun 2011 Jadi sudah 14 Sudah hampir 13 tahun Saya jadi Sekretaris Umum Sudah Siap-siap Segenerasi nih Grupian semuanya Kan mukanya ada Sekretaris nih Sekretaris pribadi Tapi kalau yang ini Jadi memang dari PAC Dari PAC PC Provinsi Baru ke DPP LDI Dorongannya apa Dorongan motivasi Yang Kayaknya kalau aku lihat kan Amrudi aktif Easy going aja Orangnya easy aja Santai Semua dikerjain Tapi tetap Fokus sama kerjaan Dorongan terbesarnya Untuk aktif Terutama di DPP LDI Karena Juga punya karir yang Sedang dirintis Bukan dirintis Sedang dibina Juga pengennya Dua-duanya keselaras Jadi memang Kalau kita istilahnya Disini kan Memang kita Apa Meramu atau membina Umat lah ya Istilahnya Masalah keumatan Artinya Kita ada Disitu Panggilan untuk Bagaimana kita Membesarkan Organisasi ini Atau Atau Paling tidak Eksistensi dari LDI ini Di masyarakat itu bisa Acceptable Bisa diterima Dengan baik Disamping juga Kegiatan-kegiatannya itu Bernilai kontributif Terhadap Negara Bangsa Maupun masyarakat Jadi ada Aspek sosialnya kan Disitu Jadi membalans Antara dunia karir Dan sosial itu Memang harus Balans gitu Karena kalau kita Kalau kita Apa namanya Sungguh-sungguh ya Di bisnis Itu Hambar Hampah ya Gitu Karena kita gak ada Fungsi Apa namanya Bisnis aja ada fungsi CSR nya kan Ya kan Untuk bagaimana Menebarkan kebajikan Untuk masyarakat Nah sebagai individu Juga harusnya begitu Jadi kita tetap Kalau istilah DLDI itu kan Beramal soleh Ya kan Ya bagaimana kita Memajukan organisasi Nah disitulah Bidang kita Jadi dua-duanya ini Sebenarnya Kebutuhan Diri sendiri juga Untuk membalans itu Ya memang Sebenarnya Itu kebutuhan sebenarnya Bukan kewajiban Karena memang Pertanyaan why Kalau kita ingin Membangun sesuatu Ya kita sendiri kan Sebagai brand juga Perusahaan yang kita kerja Sebagai brand juga Katanya why nya itu adalah Lu bisa bikin Apa nih Buat Masyarakat banyak Katanya gitu kan Tapi tadi Pak Dody kan Aktif di DPP Udah cukup lama Bahkan dari early age juga Sambil bekerja juga Terus udah gitu Ibaratnya gini Kalau aku sih melihatnya Ya karena Amal soleh kan Amal soleh itu kan Ya laku karimah Yang menjadi kebaikan kita sendiri Ibadah juga pasti Menjadi salah satu prioritas Buat Om Dedy juga gitu Gimana work life balance nya Antara Apalagi pas Sudah mulai berkeluarga kan Bekerja Mengerja karir yang sudah Punya karir path Dari dulu bahkan Gue mau kerja disini Kerja disini Beribadahnya juga Terus Juggling nya sama keluarga Karena kayaknya Semuanya Kan aku juga follow Amal Rodi nih Jalan sama istrinya kencang Jalan-jalan nya kencang Anak juga sekarang ada di Di Australia Work life balance Gimana itu Om Amal ibadah juga Om Ya sebenernya intinya sih Manajemen waktu ya Artinya begitu ada kesempatan Tapi memang perencanaan ya Perencanaan dulu Yang penting perencanaan awal itu Ya kayak Kalau perencanaan untuk kegiatan yang besar Itu kan memang sudah biasa ya Tapi kalau perencanaan sehari-hari ini Itu perlu juga ternyata Manajemen waktu Misalnya nih ya hari ini Hari ini nih saya mau Abis ini nih abis podcast Saya mau meeting jam 11 Misalnya di Di kantor Fatmawati gitu ya Terus nanti Saya punya rencana Ah saya mau makan siang Sama istri gitu kan Kan bisa direncanakan gitu kan Karena deket situ Gitu Yaudah nanti WA istri Eh nanti jam Abis duhur kita ketemu sini Makan gitu Itu walaupun cuma sejam Itu kan interaksi itu kan Sangat berkualitas gitu loh Gitu Matiin hp Atau tutup hp Yaudah ngobrol sampe makan Tapi gesture itu ada juga Untuk mematikan Untuk fokus Kalau lagi Lagi diskusi gitu ya Kecuali kalau urgent banget Iya urgent lah ya Urgent banget Tapi Most of the time ya Kita taruh aja hp gitu Artinya diniatin kan Bukan cuma karena Gak ada WA Atau gak ada text Emang diniatin Pada saat Kalau lawan bicara Istri kita begitu juga Diingetin Oh tuh Ngobrol dong Ngobrol dong gitu Komunikasi sama Sama istri masih begitu Iya dong Jadi memang Memang habit itu terbentuk ya Dan itu yang membuat Ya karena Kalau kayak saya nih Udah tinggal berdua kan Komunikasi itu harus kuat Kalau gak Di rumah ntar Diam-diam aja Bengong-bengong aja Iya sih Jadi komunikasi itu Harus dibangun Gak ujuk-ujuk Harus dari muda Harus terus gitu Cara kita Manggil Cara kita begini Itu orang udah Udah tahu kan Harusnya kan Dipupuk dari muda Dari mulai Hari pertama nikah Harusnya gitu Dibangun Kebiasaan itu Jadi kan hobi juga banyak Golf juga Sepeda Tenis Terpapar tenis juga om Belum Hampir Baru latihan Lagi om Tapi sepeda sama golf Kayaknya ya Iya sekarang sih Banyak jalan kaki aja Pagi Ya sepeda kadang-kadang Banyak kan golf sih Kalau udah tau nih kan Sama diving kadang-kadang Diving sih Boleh tau ya om Kegiatan Harian Dengan berbagai macam Kegiatannya apa ya om Dodi Kalau hari kerja apa big end Dua-duanya Ya kalau kayak hari kerja itu ya Pagi rutinitasnya ya Sarapan bareng kan Itu mesti tuh Meskipun saya misalnya Mau Ada acara kantor golf Misalnya golf itu kan T-offnya misalnya jam 6 6.30 gitu ya Usahakan sarapan di rumah Tetap Jadi sebelum subuh Atau subuh ya Sarapan dulu gitu kan Ya karena Sama istri Sama istri gitu Kalau dulu masih ada anak-anak Ya anak-anak kan masih tidur Atau kalau sebelum subuh Ya karena kalau golfnya Dekat sih Setelah Kalau misalnya T-offnya jam 7 Jam 6 berangkat Masih bisa Tapi kalau T-offnya jam 6 Kan itu habis-habis subuh Nah sebelum subuh harus bangun tuh Sarapan dulu Apapun sarapannya Seminimal mungkin kasih waktu Pagi-pagi Duduk sama istri Sarapan bareng Meskipun nanti di Clubhouse disana ya Tetap masih sarapan lagi Itu gak jadi soal gitu Habis golf Kerja Ya misalnya Kalau ada acara golf Atau kalau langsung kantor Ya kantor Kerja gitu Nanti di sela-sela kantor itu Misalnya nih Ada acara DPP Misalnya Pak Ketum Kedatangan tamu Gitu Pak Dudi bisa gak Nemenin Ya kalau memang Saya lagi kosong Ya langsung cus Berangkat ke DPP Gitu Nanti balik lagi Kantor Dan kadang-kadang Ordernya suka Gak ada Gak ada Pasti mendadak Kayak hari ini Hari ini kan Tadi malam atau tadi pagi Tiba-tiba Pak Ketum Harus ditemenin ke Jogja Gitu Saya baru beli tiket tadi Sebelum berangkat kesini Gitu kan Harus ke Jogja nanti Naik pesawat sitiling Jam 5 Gitu kan Jogja Sementara kan Selasa pagi Itu saya biasanya rutin Rapat direksi Gitu Saya harus komunikasikan kan Ke direksi dulu kan Kayaknya gak terlambat Atau mungkin Saya komunikasikan Saya ikutnya online ya Saya pagi ada meeting dulu Saya harus temenin ke Jogja Gini-gini Begitu once oke Baru saya pesan tiket Kalau gak oke ya Enggak Saya bilang gak bisa Gitu Nah karena oke yaudah Saya pesan tiket Itu besok Saya ada pertemuan pagi Ya nemenin Ketum Ya setelah itu Saya pesan tiket pulang Sore Gitu nanti Hari Rabu ya Kerja seperti biasa lagi Gitu Jadi kegiatannya seperti itu Kadang-kadang dadakan Kadang-kadang Ya Kebanyakan ininya Apa namanya Tiba-tiba harus ngapain Tapi tetap kita harus planning Gitu Kita harus planning Mana yang didahulukan Mana yang diprioritaskan Mana yang less priority Itu aja sih sebenernya Berarti benang merahnya Juggling seperti itu Juggling seperti itu Berarti benang merahnya Kalau aku lihat Dari Pak Dodi ini Itu adalah kepatuhan om ya Bukan hanya terhadap instansi Atau organisasi Atau sistem Ya karena saya orang compliance Orang compliance tadi maksud aku Patuhnya sama diri sendiri ya Kita merencanakan sesuatu Kita mematuhi itu Itu paling susah Itu paling susah kan Ya artinya itu Bisa dibilang salah satu Benang merah kesukses Ya kalau dibilang sukses ya Artinya ya Kerja Merencanakan Yang sukses itu sebenernya bukan Sebelum mati Sebelum mati belum dibilang sukses Iya sih Artinya sukses itu Buat aku Dalam profesionalisme Itu bukan hanya Posisi tinggi Tapi kita merencanakan sesuatu Kita punya Kita bisa execute Kita bisa execute dengan baik Iya bener Itu yang akhirnya menjadi Apa namanya Kadang rencana itu Berubah bisa berubah Di tengah jalan Nah bagaimana kita Mengelola perubahan itu Jadi Management of change nya Juga harus ada Karena sekarang Adaptive juga menjadi Salah satu kunci Betul Iya Agile Agile Ya jadi Ya pokoknya Lu mau kemana gue bisa Gue ikut Gue siap Kalau merek baterai itu Ever ready Iya Ever ready Selalu siap Selalu siap Taman orang mama Gue gak ada lagi Merek ever ready sekarang ya Dulu ada Jangan sampai kecil Ever ready Terakhir om Sebelum kita tutup Mungkin buat temen-temen Yang nonton Buat warga LDI juga Buat warga yang Yang nonton Lines Talk Sambutan anak muda nih om Ya Kelise lah Tapi nasehat Apa yang mungkin Apa yang bisa om share Untuk Kalau orang Pengen punya Jalan yang baik Dalam karir Dalam agama Dalam hidup Iya Jadi Ya usaha lah kita Menjadi apa Membawa manfaat lah Bagi orang lain Gitu kan Kan Pak Ketum sering bilang tuh kan Khoyrunas Anfa'uhum lindas Jadi Sebaik-baiknya orang itu ya Yang bisa membawa manfaat Bagi siapapun Lingkungan Terus kita ya Berusaha Sebar kebaikan Gitu kan Kan sesuai dengan Mengoto LDI juga Jadi amar ma'ruf Nahimungkar Intinya itu Bagaimana kita Menyebarkan kebaikan Dan mencegah Kemungkaran Dengan cara kita Dengan bidang kita Gitu Dan satu lagi Teruslah Janganlah untuk beramah soleh Gitu Karena amah soleh ini Kan membawa berkah Dari sisi manapun Gitu Rencana kita itu Bisa terwujud Doa kita bisa tergapul Itu karena kita Terus beramah soleh Dengan niat tentunya Semata-mata Karena Allah Apa keteklinenya apa tuh Amah soleh riang gembira Amah soleh dengan riang gembira Gitu Apa tuh Kayak gimana itu Ya kita beramah soleh itu Memang kebutuhan Gitu loh Bukan kewajiban Gitu Kebutuhan kita Makanya kalau kebutuhan Biasanya kita Melakukan itu dengan riang gembira Kalau butuh makan Begitu dikasih makan enak Kan riang gembira Jadi kebutuhan Dikasih tempat Untuk bisa Amal jariah kan Ibaratnya gitu kan Beramal jariah Dan ini gak Gak selalu menyenangkan loh Kadang bisa ada Amal jariah Tidak menyenangkan Tapi timbangan pahalanya Pada saat mengerjakan Sot yang tidak menyenangkan Itu kemungkinan akan Berbeda juga om ya Bener Ya tiba-tiba aja Kita disuruh ke Jogja kan Kita bener-bener Nanti malam mau ini Mau itu kan Mau buka puasa bareng nih Amal istri gitu kan Nanti malam kan Untung paketum Hobinya ngopi kan Ini ujung-ujungnya Tetap ada ngopinya Jogja asik juga Kita doain Sehat terus Tolong para kesehatan Keremenan Kerukunan juga Kemudian-kemudian juga Pertolongan-pertolongan Amin Amin Puk tangan dong Ben sama kumpulan Pagi-pagi nih kita gangguin waktunya Pagi-pagi Telat lagi gue tadi dikit Gimana Udah bilang salah ya Bintara macet ya Tapi gak keburu Menderin dikit Amin Sehat-sehat salam untuk keluarga Sehat selalu Ben Sama keluarga Amin 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 Liner Jangan lupa like Subscribe Like juga dan juga komen Kasih tau Siapa yang mau kita hadirkan Dalam Lines Talk Di episode selanjutnya Alhamdulillah Jazakumlaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Bener Syafani Ngambil short course di Harvard Oke Itu memang salah satu impian lah Untuk dunia bisnisnya Kapan lagi sekolah di Harvard Gitu Di Boston Beri Terima kasih.